Intro Masih bersama dengan saya disini Ridwan Gibran Di video kali ini saya akan coba Membahas Tentang pentingnya kita itu Agar selalu memperhatikan Data yang kita inputkan Di dalam aplikasi Aronium gitu ya Terutama pada bagian menu dokumen Nah ternyata ada Teman-teman kita itu yang memang Menggunakan Fungsi dokumen itu dengan Cara brutal gitu ya main hapus Main edit gitu ya dan lain-lain Yang pada akhirnya posisi Inventorinya itu menjadi berantakan Nah Sebelum lanjut ke pembahasannya Coba deh ya di subscribe Terlebih dahulu channel youtube ini Biar bisa berkembang dan agar Saya juga semangat gitu ya dalam Mengupload video-video yang Mudah-mudahan itu juga bermanfaat buat kalian Khususnya seputar aplikasi Aronium Oke pentingnya kita itu agar selalu Memperhatikan data yang kita inputkan Di dalam aplikasi Aronium Nah pada bagian dokumen nih Jadi ada beberapa diantara aja ya Teman-teman kita itu Secara brutal Dengan enaknya gitu ya Menghapus Mengedit dan lain-lain gitu ya Di bagian dokumen ini Nah Apa yang terjadi Ketika kita itu melakukan proses Penghapusan Pengeditan Di dalam menu dokumen ini Itu dia akan berdampak Kepada seluruh data Yang sebelumnya kita itu Inputkan gitu ya Di dalam aplikasi Aronium ini Baik itu proses Receiving gitu ya Ataupun Procasing Atau ordering ya Dan lain sebagainya Itu akan berpengaruh ya Terutama pada bagian inventory Nah misalnya Saya akan contohkan saja gitu ya Biar videonya lebih cepat Nah misalnya Di sini itu Kita akan mengedit nih Ternyata kuantitinya itu Itu bukan 500 Misalnya saya edit menjadi 50 Ya Tekan enter Nah ini kan sudah berubah nih Nah ini juga Dia akan masuk ke dalam Dokumen inventory count ya Di bagian dokumen type-nya nih Dokumen type inventory count Nah di sini ada nih Historinya ya Bahwa kita itu sudah merubah Kuantiti Daripada produk copy B ini Itu menjadi 50 Nah kemudian misalnya Saya juga Merubah kembali ini Ini bukan 50 dong Ternyata itu Harusnya 100 Misalnya ya Kemudian di enter Nah ini juga Nantinya akan muncul Di bagian menu dokumen ini ya Ketika di search Nah dia akan muncul Seperti ini Lalu misalnya Ini dihapus nih Saya hapus Nah maka Inventory count Yang sudah kita buat Sebelumnya Itu juga akan Berpengaruh terhadap Inventory kita Nah ini Itu kan masih 100 ya Ketika di refresh Nah dia kembali Ke 50 Yaitu Inventory count Sebelumnya ya Yang 50 itu Nah ini ya 50 Nah kemudian Kalau misalnya Ini itu dihapus Yang 50 juga dihapus Nah apa yang terjadi Dengan stok ini Ini kan masih 50 Terus ketika di refresh Nah dia akan kembali Ke inventory awal Yaitu 500 ya Dimana 500 itu Adalah inventory ini ya Nah 500 Kalau misalnya Ini dihapus juga Ini dihapus Terus kita lihat stoknya Ini kan masih 500 Berhubung sudah dihapus Nah dia akan 0 Nah kira-kira Seperti itu ya Bayangkan kalau misalnya Kita enggak Dilihat-lihat lagi Gitu ya Main hapus-hapus aja Nantinya Itu akan Berdampak Terhadap Inventory Dari produk Yang sudah kita inputkan Nah Kira-kira Seperti itu ya Mungkin cukup singkat Aja video kali ini Jadi saya hanya Mengingatkan lagi Kepada teman-teman Ya agar selalu Memperhatikan gitu ya Di bagian menu dokumen ini Kalau misalnya kita ingin Mengedit sebuah data Atau ingin menghapus Sebuah data Kita juga harus Mempertimbangkan Faktor-faktor lain gitu ya Seperti Apakah data yang akan Kita edit di menu dokumen ini Juga dapat berpengaruh Yang Mungkin itu akan Berusak Data kita Di dalam inventory Ataupun tidak Begitupun juga Pada saat kita itu Akan melakukan Penghapusan data Jadi kita harus Benar-benar Diperhatikan kembali Nah mungkin Cukup sekian aja ya Video kali ini Mudah-mudahan Kalian bisa Memahami ya Apa yang saya Maksud Di dalam video ini Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai bertemu kembali Di video tutorial berikutnya Bersama saya Ridwan Gibran Terima kasih telah menonton